Banyak orang yang tidak tahu bahwa pemanis buatan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan gula pasir Walaupun sebenarnya pemanis buatan memang dilarang untuk anak-anak Tetapi pemanis buatan dirasa cocok untuk orang dewasa dengan tujuan diet Tentunya dengan cara penggunaan yang tepat Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keunggulan pemanis buatan dibandingkan dengan gula pasir Ikuti terus video saya sampai habis Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan pemanis buatan dibandingkan dengan gula pasir Serta cara mengkonsumsi yang benar Permen, kue, minuman kaleng, jeli, dan susu kotak adalah beberapa jenis cemilan yang paling digemari oleh semua orang Namun tahukah anda bahwa seluruh cemilan ini juga memiliki persamaan yaitu komposisinya yang mengandung pemanis buatan Meskipun sebenarnya diperbolehkan tetapi ada batasan untuk mengkonsumsinya agar pemanis buatan tersebut tidak menimbulkan bahaya apalagi bila diberikan kepada anak-anak Pemanis buatan merupakan bahan-bahan sintetis yang digunakan untuk menggantikan gula Karena lekat dengan istilah sintetis dan buatan Pemanis yang banyak terdapat dalam produk kemasan ini biasanya ada juga yang dibuat dari gula pasir asli Gula pasir akan melewati serangkaian proses kimiawi sebelum menjadi pemanis buatan Hasil lahir dari prosesnya tersebut adalah pemanis buatan dengan tingkat kemanisannya bisa mencapai 600 kali lipat dari bahan bakunya US Food and Drug Administration atau FDA telah menyetujui penggunaan 6 jenis pemanis buatan Yaitu sakarin, ases sulfat, aspartam, neotam, sukuralosa, dan stevia Di antara semua pemanis buatan tersebut, hanya sukuralosa yang paling sering digunakan oleh produsen makanan dan minuman Penggunaan pemanis buatan saat ini dimilai tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan Asalkan mengkonsumsinya dengan jumlah yang normal Mengkonsumsi pemanis buatan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan mengkonsumsi makanan atau minuman dengan bahan gula pasir seperti Yang pertama, tidak menyebabkan obesitas karena tidak menggandung kalori Yang kedua, tidak menyebabkan gigi berlubang Yang ketiga, amat bagi penderita diabetes karena tidak meningkatkan kadar gula darah Semua hal tersebut akan diperoleh jika mengkonsumsinya dengan batas yang wajar Batas wajar yang dimaksud adalah 2 hingga 3 saset per hari Dan selama mengkonsumsi tidak menimbulkan peningkatan berat badan yang berlebih Serta efek samping seperti sakit kepala, pusing, gejang, dan gangguan penglihatan Dengan semua keunggulan tersebut, pemanis buatan sering digunakan dalam produk-produk makanan Ataupun minuman dengan label diet atau bebas gula Atas dasar ini juga menyebabkan banyak orang mengkonsumsi pemanis buatan untuk memperoleh diet suksesnya Mengingat dalam kandungan pemanis buatan tidak mempunyai nilai kalori Sehingga semua orang percaya produk yang mengandung pemanis buatan juga diyakini dapat membantu menurunkan berat badan Namun penelitian dalam jurnal toxicological dan environmental chemistry menunjukkan hasil sebaliknya Bila dikonsumsi oleh anak-anak Anak-anak yang diberikan makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan Memiliki kadar plasma sukralosa darah yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa Karena kadar imun mereka yang belum terbentuk secara sempurna Meski tidak memiliki dampak langsung untuk kesehatannya Plasma sukralosa yang tinggi akibat mengkonsumsi pemanis buatan akan bertahan dalam tubuh anak Hal ini disebabkan karena ginjal anak belum mampu membuang zat berlebih secara efektif Tingginya konsumsi pemanis buatan pada anak-anak kemudian dapat mempengaruhi selera makan mereka saat dewasa Seiring masa pertumbuhannya Anak yang sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan Biasanya akan terus mengkonsumsinya dengan produk yang lain Mereka cenderung lebih banyak makan manis ketika tubuh besar Selain karena indera pengecapnya telah terbiasa dengan rasa manis Mereka pun senang mengkonsumsi makanan manis lain Karena menganggap pemanis buatan tidak memicu kegemukan Makanan manis yang tidak menggunakan pemanis buatan biasanya mengandung kalori dengan kadar yang berlebih Dengan berjalannya waktu, makanan dengan kalori berlebih dari makanan manis dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, serta penyakit terkait gangguan metabolisme lainnya Bahaya pemanis buatan mungkin tidak langsung terlihat efeknya pada anak Tetapi akan terasa sering pertumbuhan anak Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya Tetapi yang perlu orang tua perhatikan Anak yang gemar mengkonsumsi manis buatan dalam jumlah banyak Bisa mempengaruhi pola makan anak tersebut Anak juga akan beresiko mengalami berbagai gangguan kesehatan di kemudian hari Seperti yang pernah saya jelaskan juga pada video sebelumnya Untuk melindungi anak dari bahaya tersebut Orang tua dapat memberikan pemanis alternatif yang lebih aman Misalnya kandungan yang terdapat pada buah-buahan manis, madu, atau sirup maple Batasi pula asupannya agar anak terlatih untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan Itulah keunggulan pemanis buatan dibandingkan dengan gula pasir Serta cara mengkonsumsi yang benar Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Terima kasih